Assalamualaikum selamat siang semuanya Saya Kak Rus Anda semua yang sudah di depan layar kaca anda Jangan kemana-mana tetap disana Karena kita akan sama-sama untuk rumpi No Secret Sama Daniel juga yang akan menemani kita hari ini Kita awali di pojokan dulu Untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan Yang lagi kita kepo banget pengen tau ya Baik yang datang dari dunia nyata Walaupun dari dunia maya Ini hari apa sih? Rebo ya? Rebo ya Rebo hari ini kan memang seharusnya adalah jadwal Sidang mediasinya Randy Kjarnet dan Lady Nayawan Tapi kemarin tuh dapat kabar bahwa Lady Nayawan dan Randy Kjarnet itu mengalami kecelakaan di tol Jadi hari ini kita kepo Gimana tuh kecelakaannya? Mereka berdua dalam mobil Kenapa kok bisa kecelakaan? Ada apa tuh? Ngapain? Ya biasa lah ya kan namanya juga ini berdrama gitu ya Tapi tadi ya Ya tadi ya Randy tuh datang juga akhirnya ke sidang mediasi Walaupun sendiri karena Lady Nayawannya masih dirawat gitu di rumah sakit Dan dia memberikan update-nya Dia bilang katanya ya memang kecelakaannya terguling tiga kali Dan itu terjadi jam setengah tiga pagi Sesudah mereka apa namanya counseling bersama pendeta Jadi memang komunikasi sampai pagi Sehingga baru pulang Dia mengantarin Lady pulang Terus terjadilah kecelakaan Untuk Lady-nya sendiri ada patah tulang rusuk dan memar-memar gitu ya Sementara kalau Randy-nya itu tangannya yang terluka dan juga memar-memar juga Tapi yang menarik sih si Randy bilang ya dengan kesilakan ini Dia bilang kayak dia tuh ngerasa kayak Ih kayak takut banget-takut banget kehilangan Lady gitu ya Dan ya dan menurut Randy setelah itu setelah counseling itu Dia merasa bahwa sebenarnya komunikasinya udah semakin membaik Tidak lagi ada yang emosi ya Seperti apa cuplikan keterangannya Randy Kianet Kita lihat yang berikutnya Gitu ya Kemudian juga kalau dari update sidang mediasi hari ini Dari pengacaranya Lady juga memberikan statementnya Begitu ya bahwa pihak Randy sudah memberikan proposal untuk perdamaiannya Gitu ya Coba kita lihat seperti apa selengkapnya Tadi mediasi berjalan acar Tadi dari pihak Randy sudah memberikan proposal perdamaian kepada kita Jadi kita mempelajari dulu dan diskusi kepada Ibu Lady Nanti kita juga akan memberikan tanggapan Sangat langsung kepada proposal pun di depan yang berjatuhkan Sanggal 16 ya Karena mengingat Ibu Lady kemarin mungkin ada kecewakan Ya gitu ya Ya Randy sendiri kan kaget juga ya Lady juga kaget gitu Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik juga ya buat mereka berdua ya Komentar netizen coba kita baca Ujinya adalah Cing 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 Berantem dalam mobil apa ya Semoga baik gue kaca Tadi sudah diklarifikasi sama Randy Enggak Lagi enggak berantem Lagi enggak apa-apa Karena itu setengah 3 pagi ya mereka habis counseling Dan itu memang kecelakantung Dibilang emang slip gitu ya Mungkin ngantuk juga kan Yang berikut adalah Gimik apa lagi yang sedang dimainkan untuk bisa rujuk Gila Itu kalau Gimik Astaga komentarnya Kalau Gimik itu terlalu berbahaya ya permainannya ya kan Ini agak terlalu jauh gitu skenario yang dirancang di kepala netizen yang komen ini ya Yang berikut Gara-gara persedihkuan mengakibatkan beban banyak pikiran kehancuran Buat pelajaran kita semua jangan sampai tergoda sama siapapun jika kita sudah menikah Iya kan Sabar ya sabar ya Sabar Ya gitu ya Kalau ada masalah selesaikan lah Kalau tergoda ya berdoa supaya enggak tergoda gitu ya Lahlah Kayaknya jangan Jangan lanjut berikutnya Oh yaudah Kita menuju ke Pintang tamu kita yang pertama Oh ini juga kita seru Tadi mantan pembulu tangkis nasional peraih olimpiade eh medali olimpiade tahun 1996 ya kan Di ganda putra ini terkenal banget ya Sekarang juga oh jadi seperti aku jadi presenter tapi dia presenternya olahraga ya Ada Riki Subagja dengan istrinya yang usia ya bedanya 26 tahun yaitu Cica Anjani Seperti apa kisah mereka kita lanjutin prosesnya Subagja dan juga Cica gitu ya ini baru satu tahun ya eh belum satuan ya Lebih mau kedua Oh mau kedua Ada artikelnya sosok Riki legend bulu tangkis yang punya istri lebih muda 26 tahun ya Awal-awal ketemu dipanggilnya Om ya Iya Eh tapi kan cerita kamu kan katanya awal dikenalnya adalah diajak teman kamu Kumpul kan Ngumpul bareng atau cuma ketemu Mau ngumpul biasanya ngumpul kadang berdua kadang bareng-bareng Oh waktu itu rencananya ngumpul berapa orang Bertiga sih Bertiga Berumahan ada satu lagi Oh iya Tapi gak datang Tapi diarahinnya ke rumah dia Iya benar Ini apa sih modus apa sih coba Jadi sahabatnya atau temannya dia ya sahabat saya Oke Jadi Dia bisa ngumpul-ngumpul di rumah Terus ya kawan saya ini lah Nanti panggil satu teman lah Kayak gitu Saya gak tau kalau dipanggil apa yang datangnya ya Cica gitu Jadi teman kamu seumuran kamu gitu Teman Iya Lebih muda Lebih muda sedikit lah Kamu teman nanya sama om-om Iya Aku teman-teman aku itu yang perempuan juga jauh lebih tuh ada yang 50 tahun 48 tahun Kamu memang sukanya bermain sama yang lebih dewasa Iya Terus katanya men awal ketemu dia udah gak gombal Cica Terus katanya Cina Cantik gitu ya Iya gitu Iya justru teman saya Samaranya sama setiap perempuan begitu apa gimana sih Enggak Jadi teman saya dulu Ini Cica Oh sebenernya Cina Cantik Teman saya yang bilang tadinya Oh Cina Cantik Jadi gimmick ya Iya Tapi itu gimana pertama kali ketemu ya dari Riki dulu Itu pertama kali ketemu tuh gimana Biasa aja atau langsung tertarik atau gimana Eh ya kan begitu apa namanya masuk gitu Mbak Wah aneh juga ini cantik gitu Oh oke Ya jadi apa ya awalnya masih biasa lah ya Maksudnya ya kenalan teman gitu Rame aja Rame gitu jadi masih belum teman-teman Cuma memang saya bilang cantik juga nih Oh ya bener-bener gitu doang ya Tapi emang lagi nyari-nyari atau gimana pada saat itu Ya pastinya Kalau ada yang memang Cilik cocok gitu ya Alhamdulillah bisa Jadi gak diduga ya Atau emang dijodoh-jodohin sih sama teman kamu Atau gimana sih sebenernya Sebenernya gak ketemu tuh cuma mau main ketemu aja Kamu udah lama gak ketemu kan Jadi masih pramugari kalau gak salah Iya ya masih baru pulang terbang udah gitu Gak tau apa-apa pokoknya tiba-tiba ke rumahnya Riki kayak gitu Terus kamu kan sempat kayak sempat surga juga kok ke rumah Iya kok masuk perumahan Soalnya kan kita kan janjiannya katanya mau makan ke cafe Kok jauh biasanya kan kita kalau gak janjian deket rumah Di Jakarta atau dimana ini di daerah lain kayak gitu Nelfon-nelfon mama kamu waktu itu Iya sama nelfon Riki Subagja siapa gitu Waktu itu Iya waktu itu Jadi Jadi ini ke alamat mana ya kayak gitu Bilang aja satpamnya Riki Subagja gitu Aku langsung telepon mama Riki Subagja siapa ya kayak pernah Kayak pernah denger gitu Oh itu ganteng loh dia Mama aku cuma gitu aja Aku sih gak Oh impression mama Ganteng loh Nah ini kita mau Tapi bilangnya sorry Ganteng loh tapi hati-hati loh Bilang gitu gak Ada hati-hatinya Hati-hati ada hati-hatinya Kenapa hati-hati Hati-hati aku suka loh gitu Nah ini kita ada kompilasi ya Beberapa pertandingannya Riki Subagja Sama Reksi Nike waktu itu ya Dan Olimpiada kan Medali Olimpiada 1996 Terus kemudian All Englandnya terakhir 95-96 95-96 juga Kamu belum lahir ya 96 lahir Dia Dekaku lahir Coba kita lihat kompilasi ya Cicak Tuh emang Aduh Riki Sebagian tuh dulu tuh Aduh udah cool gitu Ganteng Terus menang lagi juara gitu kan Hero banget gitu Face-nya banyak Terus begitu udah tuh Kamu suka ngecek-cek gak Yang mana sih yang mana Browsing gitu gak Browsing jujur aja Browsing Jadi yang lucunya itu Waktu aku temenan Sama sahabat Maksudnya aku punya temen Itu kan jadi sahabat ya Sebelum kenal Riki itu Sahabatku itu yang ngenalin Itu pernah gak tau Tahun 2015 Pas setelah aku lulus SMA Itu dia pernah kirimin Ini gue lagi Kampanye nih Gini-gini Dia ngirimin fotonya Ada Riki Sama Taufik Hidayat Sama dia bertiga Cuman aku cuekin aja Gak pernah Tapi setelah Aku kenal dia Itu kan aku punya tab Sudah lama Itu aku kasih adik aku Pas aku cek lagi Gak tau ya Ini foto yang dulu Aku gak pernah nge Kayak gitu Ternyata 2015 Pernah dikirimin fotonya Gak tau sama sekali Nah ini juga yang lucu kan Ya Cica kemudian Membagikan ceritanya Di sosial medianya Dan sebat beberapa kali Viral juga gitu Ini konten-kontennya ya Kemana-mana bareng Selalu dikira temennya Iya Karena Riki sebagia Sama ibunya Cica Agar ibu mertuanya Itu lebih tua Riki sudah jahat Makanya saya bersyukur Saya bersyukur Empat mungkin atau lima Empat tahun Terus orang berkomentar Tentang ini gimana Hidup gak selalu sama Seperti orang lain Ketika mamaku sama suamiku Seumur Tapi beneran kamu katanya Curhat kalau ada apa-apa Curhatnya justru ke mamanya Iya Dari Kita berjalan Dekat Seling komunikasi Karena pendekatnya lama Lima tahun katanya Kenapa Kamu mendekati ibunya Buruan Aku masih 19 tahun Iya masih muda Masa menikah Jadi nunggu Lama dulu Jadi ya banyak nanya lah Cica gimana Gimana Dia mau gak juga sama saya Kan gitu kira-kira Jadi banyak lah Kita korek mamanya Oh ya ya Oh informasi dari mamanya Iya Tapi pada Ini kan umurnya kan bedanya jauh Dan memang dia mulai dari umur 19 tahun Itu waktu itu Kepikirannya apa Cuma pengen kenal doang Atau waktu itu Yakin udah serius Gak tau gimana Tiba-tiba yang Dalam pikiran saya Ini mungkin jodoh saya nih Oh gitu Iya karena terus kok Gak ada kan Kita juga sering jalan lagi Terus yang temen saya tadi Selalu saya nanya Cica mana Ada terlintas gitu Ini kayaknya jodohku gitu ya Oh Tapi Riki gak centil kok Maksudnya Gak Kayak misalnya nomor handphone Gak langsung kayak gitu Belum ya Berapa lama Kemudian itu Tapi saya selalu nanya Kayak kawan Tapi ngajakinnya lewat teman terus Kayak gitu Oh ini pertanyaan Soalnya Pernah ada problem orang ketiga Kan dia fansnya banyak Kamu juga pasti ya kan Oh banyak Oh dia Kayaknya banyak ya Banyak yang deketin Masa juaranya saya Gila juara olimpi ada di lawan Kalau orang ketiga Gak ada sih Gak ada ya Tapi tunggu dengan sabar tuh 5 tahun Kamu awalnya sempet ragu juga gak itu 5 tahun itu sempet Sempet ragu karena Apa ya Sempet ragu Sempet ragunya itu Belum yakin Karena Belum apa namanya Love language nya dia beda Kayak gitu Gak mengerti gitu Karena mungkin Bukan beda ya Tapi gak Kamu loh paham aja Belum tau Jadi makanya saya banyak belajar Ini kamu ada di postingan kamu kan Kamu bilang kamu bersyukur Karena setelah ketemu Cica Kamu jadi tau Banyak belajar Cara memperlakukan pasangan Astaga pak Pengalaman yang lalu-lalu Kemana Bener bener Aku lah sampai ngomong itu Makasih bersyukur Segalanya Sampai kaget ya Masa gak tau sih Kayak gitu loh Apa contohnya Mengetrit yang kecil-kecil aja Kayak gitu Mengetrit yang hal-hal kecil Gak apa-apa Contohnya Contohnya apa Kita tes nih Ya kayak misalnya Contoh bunga Misalkan atau apalah Dari apa yang dianggap Kita kan Yang namanya biasa Gitu kan Gak ini Appreciate atau apa Gitu bukan hal yang lebay Jijijijian Kayak gitu Dulu gak ya Lempeng aja dulu ya Lempeng aja Saya langsung smash Menurut dia kalau gak Menurut dia kalau Ibaratnya gak centil Gak selingkuh itu udah cukup Atau gimana Oh 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 Itu love language-nya adalah Apa action berarti ya Iya Tapi sekarang semuanya sih Ini ya sebelumnya lah ya Sekarang sih udah inilah Udah ya lebih paham Saya lebih banyak belajar Kasih tau Oh ternyata ya memang Ya seperti itu gitu Melakukan pasangan ya Dan itu kamu tau Karena Cica yang aktif Memberitahu Iya Kayak misalnya Dia datang ke rumah Ke apartemen aku Waktu itu Dia baru beres Komentator Mau sahur di rumah aku Ih bawa apa dong Gitu loh Dia gak bawa Gak bawa apa-apa Bahkan gak nanyain Kamu mau makan Dibawain apa Bawain apa Kayak gitu yang masih buka Atau nanti kita pesen barengnya Atau apa Enggak dia tuh Pikirannya maksudnya Lempeng aja Lempeng aja Oh gue gak mau ngerepotin Yaudah yang di kulkas ada apa Cuman roba kelapa Cuman biskuit aja Maaf biskuit aja Di Sepraktis itu Sepraktis itu Terus dia kayak Yaudah gitu aja Gak ada naorin atau apa Kamu sempet ngambeng Ngambek Ngambek banget Tapi kan Kadang-kadang jarang ya Orang ngambek Ada beberapa perempuan Yang kemudian silent treatment Kalau kamu gak gitu Aku diemin dulu Terus sampe dia Dia gak sadar Dia pasti gak sadar kan Sampai dia tanya kenapa Baru dia Kamu kenapa sih Gini-gini-gini Kayak gitu Jadi Gak boleh gitu Harus tawarin makan Aku bisa tawarin makan Cuman dia Gak usah-gak usah Ini aja ini aja gitu Kayak simple Tapi dia gak Tanya balik aku Kalau kamu mau makan nasi Kita pesennya Atau apa itunya Tuh gak ada gitu loh Jadi diajarin ya Iya diajarin Gitu juga ya Jadi gak Banyak hal Banyak banget Gak ada batas usia Untuk kita belajar Dalam relationship Saya rasa ya Betul Jadi yang dulu-dulu Kurang itu apa komunikasi Seperti ini Kita ke depan aja sekarang Jadi ini memang Lebih baik kan gitu Ya Pak yang salah satu Berarti memang Tak ada komunikasi Komunikasi dalam arti Apa maunya Ya benar Karena dari mulai Misalnya Sejarak yang cukup jauh Bagaimana saya juga Menempatkan Ini dia sesuai usianya Temen-temennya Linknya Sekali-sekali macam Ini sebetulnya tadi yang Kenapa sambil lima tahun Kok lama pemikirannya Nah itu dari segi saya Ya banyak hal juga Yang pertama Apakah Mau cicanya Kan gitu ya Yang kedua Saya background dan lain sebagainya Nah itulah yang jadi Jadi pertimbangan waktu itu ya Tapi kalau dari cocok Saya deketin ibunya Tapi ibu-ibunya Awalnya udah setuju Atau sempat Setuju Asal baik aja Asal baik aja Iya Mamaku sih Mama sih Silahnya Ya rame aja Kita mau ibaratnya Mau jadi atau enggak Itu Ini aja Cair aja Biaran aja Anak-anak gitu ya Rencana ke depannya Gimana Tapi ada gak sih Hal ya Ini kan perbedaan usia Cukup jauh gitu ya Sebenarnya kamu masih muda banget Apa yang paling Paling menjadi Apa yang kekhawatiran Yang kemudian itu Kemudian dicari antisipasinya Soal apa Ya Sebetulnya dari Visi misi Apa segala macem Pemikirannya ini jauh Jauh dari usianya Nah itulah yang salah satunya juga Maksudnya tadi gak Dalam hal apa Istilahnya pasangan Tapi pemikiran Kedepan Banyak hal lah Dari kata-kata Kedepan kita berkeluarga Terus juga di dalam Pekerjaan Atau apapun Supportnya Justru saya lebih banyak juga Komunikasi Komunikasi Sisi Sisi Apa-apa Contohnya Apa ya Kesulitannya Kalau misalnya Kedepan itu Ketakutannya Khawatirannya Kayak Pengennya sih Gak gagal Kayak gitu Terus Dia bisa mengimbangi Aku gak Kayak gitu Bisa sih Bisa ya So far Atlet kan Lincang Walaupun usia beda Tapi ya Tetap adaptasinya Itu yang penting juga ya Saling memahami Komunikasi Adaptasi Kita masih akan ngomong lagi Tapi kita mau Melihat ini Ada satu Ini Artis ya Artis juga Selebgram juga Yang terjun juga Ke dunia Tarik suara Dan dikenal sebagai Senoparti Queen of Senoparti Karena hampir Setiap malam Dia party Dulu Itu juga jarang Karena dia pernah Bercerita bahwa Kayaknya Kalau hidup di Jakarta Ini Sebulan itu Budgetnya Kalau kurang dari 500 juta Kayaknya gak bisa Itu lah dulu Profiliya Erika Kala berikut ini Tanya terakhir tadi Erika sekarang Dekat dengan laki-laki Yang lebih Lebih dewasa Karena dulu Dia yang lebih muda Gitu ya Udah tobat Kayaknya udah tobat Dekaku Ampun Ampun Oke Karena kamu dikenal sebagai Anak senoparti gitu ya Dan kamu Kalau ke club Itu memang seneng Dan meneraktir Teman-teman kamu semua Itu biar apa sih Biar diakui Biar mendapatkan Selain berikut ini Kita pasang kemana-mana Tetap di Rumpi Namaste